Hai teman-teman sobat YouTube apa kabar sudah lama tidak hei layar kaca teman-teman hari ini saya menge-review sedikit produk dari Shoki yaitu produk pancing namanya cacing palsu teman-teman ini eh artinya sangat murah sekali dan saya penasaran pengen coba apa isi dari saya ya oke kita ngomong lagi ayah review ya ya kemarin saya coba jadi di Shopee lumayan harganya bergerak sekitar 50 bis ini itu sekitar Rp10.000an isinya dalam satu bis itu isinya 10 nah itu harganya Rp10.000an keluarin ada promo saya penasaran sekali apa isi dibalik dari cacing palsu ini yang sebelumnya bisa cek ya isi dari ini mungkin teman-teman sudah pada saya tahu kali ini cacing palsu kita buka ya yang boleh nah ini lembut sekali kenyal 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 tunggu ya ini kameranya lagi nampak nih nah ini kurang lebih hampir sama dengan cacing aslinya sangat mirip kalau saya bilang kurang kurang lebih 90% lah tapi lebih mirip dengan yang ulet-ulet 1000 warnanya merah padam kemudian ada eh bentuk tubuhnya yang bergaris-garis sangat mirip namun kemarin saya coba untuk mancing menggunakan kair ini atau umpan ini ternyata gagal teman-teman hasilnya adalah tidak ada satupun ikan yang mau memakan umpan ini alias gatot saya rasa ini kalau ini kurang efektif akan tetapi kita bisa mengakali ini kalau seandainya ini kita kasih minyak esensi minyak esensi atau minyak sebagai umpan dari ikan ataupun udang yang ada di air asli teman-teman ini mirip sekali cuman alhasil tidak ada ikan yang mau makan cuman kalau di cium baunya baunya karet isinya karet dan memang eh ya baunya seperti ini karet mungkin wajar aja sih kalau ikan tidak mau makan ini karena dia dia percuma seperti karet tapi tidak juga sih kalau ada umpan yang katak itu biasanya bisa mungkin saya rasa untuk jenis pancing eh casting jam-jam-jam saya rasa mungkin bisa oke teman-teman eh itu sekian dulu dari saya ya ini review cacing palsu yang ada di online ini hasilnya mudah-mudahan sedikit bisa memberikan informasi tapi saya rasa ini juga bukan dalam arti kata tidak direkomendasikan tetapi eh ini ikan tidak mau atau tidak mau makan lagi udang oke cukup sekian dulu video saya kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati